Halo co-friends, disini kita punya soal sebagai berikut, namun pada soal ini ada sedikit kesalahan di soal A, sehingga soalnya direvisi menjadi sebagai berikut. Nah, pada soal diketahui bahwa pemerintah menyediakan sebuah tembok berukuran 16 meter x 12 meter. Kemudian, di pinggirannya itu dibuat lebar yang seragam yaitu sebesar X meter yang mengitari mural. Pada soal A, kita akan membuat bentuk fungsi kuadrat dari luas mural yang dapat dibuat. Agar lebih mudah, kita coba sketsakan dulu situasi pada soal ini. Nah, berikut adalah sketsa muralnya, lalu diketahui temboknya ukuran 16 x 12, berarti panjangnya ini 16 meter dan lebarnya adalah 12 meter. Kemudian, di sekelilingnya itu diberi lebar sebesar X meter, berarti panjangnya bagian ini semua adalah sebesar X. Artinya, untuk muralnya sendiri, bagian dalam ini, panjangnya itu adalah 16 dikurangi X dikurangi X, yaitu 16 dikurang 2X. Kemudian, lebar muralnya itu adalah 12 dikurangi X dikurangi X, yaitu 12 dikurang 2X. Nah, sekarang kita akan menentukan fungsi kuadrat dari luas muralnya. Kita misalkan saja, katakanlah LX menyatakan luas mural. Nah, kita lihat bahwa muralnya ini berbentuk persegi panjang. Artinya, untuk mencari luasnya tinggal panjang kali lebar. Maka LX-nya adalah panjangnya 16 dikurangi 2X dikalikan lebarnya yaitu 12 dikurang 2X. Nah, kalau conference diberikan ini, kita akan mendapatkan LX-nya sebagai berikut. Lalu, perlu conference perhatikan bahwa tidak semua nilai X-nya ini dapat kita substitusikan ke fungsi LX-nya. Berarti, sekarang kita harus tentukan domain dari LX. Nah, pertama-tama, X-nya ini menyatakan panjang. Otomatis syarat pertama adalah X-nya harus positif atau lebih besar dari 0. Kemudian, syarat yang kedua, conference harus perhatikan dari panjang muralnya. Nah, karena ini menyatakan panjang, 16 dikurangi 2X, artinya nilainya juga harus positif. Maka, kita ingin 16 dikurangi 2X lebih besar dari 0. Kalau conference selesaikan pertidak saman ini, kita lihat di sini menjadi negatif 2X lebih besar negatif 16, artinya X-nya lebih kecil 8. Nah, tandanya ini dibalik karena kita lakukan pembagian dengan bilangan negatif. Berarti, syarat kedua, X-nya harus lebih kecil dari 8. Hal yang sama berlaku untuk lebar muralnya. Berarti, kita ingin juga bahwa 12 kurang 2X lebih besar dari 0. Nah, conference selesaikan pertidak saman ini akan diperoleh X-nya itu lebih kecil dari 6. Nah, berarti kita punya 3 syarat, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Karena harus memenuhi semuanya, maka conference cari irisan dari ketiga pertidak saman ini. Irisan dari X lebih besar 0, X lebih kecil 8, dan X kurang dari 6 itu adalah X berada di antara 0 sampai dengan 6. Nah, berarti inilah yang menjadi domain dari LX-nya. Berarti, bisa kita simpulkan, fungsi kuadrat dari luas mural yang dapat dibuat adalah seperti ini, dengan nilai X-nya berada di antara 0 sampai dengan 6. Sekarang, untuk yang soal B, tentukan ukuran mural yang dapat dibuat. Sebelumnya, kita sudah peroleh ukurannya, yaitu untuk panjangnya 16 dikurang 2X, dan untuk lebarnya 12 dikurang 2X. Untuk menentukan ukuran mural yang dapat dibuat, conference cukup substitusikan nilai X yang memenuhi. Nilai X yang memenuhi ini artinya adalah nilai X yang berada pada domain-nya, yaitu X-nya harus berada di antara 0 sampai dengan 6. Misalkan kita pilih X-nya sama dengan 1, maka ukuran mural yang dapat dibuat adalah tinggal conference substitusikan X-nya sama dengan 1, menjadi seperti ini, yang kalau dihitung nilainya adalah 14 x 10. Berarti bisa disimpulkan, salah satu ukuran mural yang dapat dibuat adalah 14 x 10 meter. Sekian untuk soal ini, sampai jumpa pada soal-soal berikutnya.